Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oleh karena itu tidak sebatas itu saja ada adab-adab yang harus kita lakukan dalam bertaksia Ada adab-adab yang harus kita kerjakan jika kita datang bertaksia Jika kita datang melayat ke rumah duka Jika kita datang ke rumah keluarga Jika kita datang ke rumah sahabat atau sedara kita yang kena yang namanya musibah Oleh karena itu ada lima adab dalam bertaksia Yang pertama yaitu adab dalam bertaksia Yaitu menghibur orang yang kena musibah Ini adab yang pertama jika kita datang bertaksia Yaitu menghibur yang kena musibah Oleh karena itu artinya jika kita pergi Kita berikan sebuah hiburan artinya menghibur keluarga yang kena musibah Menghibur beliau memberikan wejang-wejangan dan sebagainya Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahawa Artinya sesungguhnya milik Allah untuk mengambilnya dan miliknya untuk diberikan Dan segala sesuatu di sisinya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan waktunya Maka hendaklah engkau sabar dan ikhtisab Hadis Riwayat Buhari Jadi ini yang pertama adab dalam bertaksia Yaitu menghibur yang kena musibah Yang kedua adab dalam bertaksia bersikap sopan dan berbicara yang santun Dalam bertaksia bersikap yang sopan Artinya sikap kita harus dijaga Contohnya dalam diri kita kalau kita pergi bertaksia Usahakan jangan memakai pakaian yang terlalu mewah Jangan memakai pakaian yang terlalu glamur Bedakan kalau kita pergi bertaksia Itu kita pergi dalam suasana dukacita Beda jika kita pergi ke pernikahan Itu sukacita Jadi kalau pergi ke orang yang kena musibah Atau kita pergi bertaksia Makanya kita harus bersikap yang santun Bersikap yang sopan Bersikap yang sewajarnya Jangan memakai pakaian yang terlalu glamur dan sebagainya Kemudian berbicara yang santun Oleh karena itu Dalam bercakap Janganlah mengeluarkan pembicaraan Yang dapat menambah kesedihan bagi ahli waris maid Jadi ini Kemudian Batasilah pembicaraan kita Jika kita pergi bertaksia Artinya jangan banyak bicara Yang bisa mengundang orang tertawa Tertawa terbahak-bahak Selanjutnya yang ketiga Hindari perbuatan yang tidak sesuai Selanjutnya yang ketiga Adab dalam bertaksia Yaitu mengikuti penyelenggaraan jenasa Jadi ini yang ketiga Adab dalam bertaksia Mengikuti penyelenggaraan jenasa Artinya kita ikut Dalam mensolati jenasa Kita ikut Mengantar jenasa ke kuburannya Seperti itu Agar supaya keluarga si maid Bisa merasakan Kesedihan yang tidak terlalu dalam Artinya jika kita mengikuti penyelenggaraan jenasa Artinya dia menganggap bahwa Kita datang untuk menghibur beliau Seperti itu Selanjutnya yang ketiga Yang keempat Dilakukan kepada siapapun yang kena musibah Artinya jika ada orang tuanya yang meninggal Misalnya kita menghibur anak-anaknya Kita menghibur saudara-saudaranya Kita menghibur bapak keluarga yang meninggal Dan sebagai intinya kita menghibur semua Dilakukan kepada siapapun Kepada keluarga Si maid Utamanya Kepada keluarga dekatnya Contohnya Anak-anaknya Saudaranya Istrinya Misalnya jika suaminya yang meninggal Seperti itu Selanjutnya Adap yang terakhir Yaitu Disunahkan Untuk membuat makanan Bagi keluarga maid Artinya jika kita datang Berta Asia Adap yang seharusnya kita lakukan Yaitu Membuat makanan yang sudah jadi Untuk diberikan kepada keluarga si maid Akan tetapi yang terjadi untuk saman sekarang ini Jika kita tidak membuat makanan dari rumah Artinya kita datang ke rumahnya Untuk membantu keluarga Untuk membantu orang yang kena musibah Karena dia sudah Merasakan yang namanya kesedihan Dia mungkin tidak bisa lagi membuat yang namanya makanan Oleh karena itu Orang yang pergi bertasia Usahakan Membantu keluarga si maid Agar membuat makanan Membuatkan makanan Atau hidangan Bagi orang-orang Yang melakukan pekerjaan Misalnya Yang untuk Yang menggali kuburan dan sebagainya Seperti itu Itu adap yang Kelima sebenarnya Disunahkan Untuk membuat makanan Bagi keluarga si maid Oleh karena itu Itu ada lima adap taksia Yang pertama Menghibur Yang kena musibah Yang kedua Bersikap sopan Dan berbicara Dengan santun Yang ketiga Mengikuti penyelenggeraan jenasa Yang keempat Dilakukan Kepada siapapun Yang kena musibah Dan yang terakhir Atau yang kelima Disunahkan Untuk membuat makanan Bagi keluarga si maid Seperti itu Sekian Terima kasih telah menonton